Intro Lokawisata Pantai Teluk Penyuci Lacap yang dulu dikenal dengan kerajinan kerang yang luar biasa, kini hanya tersisa beberapa pengrajin tetap bertahan. Salah satunya adalah pemilik usaha kerang Tugianto Ibrahim. Dengan tangan kreatifnya, ia menekuni dunia usaha kerang bersama istri dan anaknya. Berbagai kerajinan ia buat sendiri seperti jam dinding unik, lampu tidur, hiasan rumah, dan berbagai kerajinan lain yang ia ciptakan dengan bahan dasar dari kerang laut. Berbagai motif ia buat sendiri secara otodidak, namun hasil yang dibuatnya cukup unik dan indah untuk hiasan rumah. Harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau mulai dari harga Rp3.000 hingga ratusan ribu tergantung bentuk dan kesulitan membuatnya. Omset per bulan bisa ia kumpulkan hingga Rp5.000.000. Dari penataannya, dari bahan-bahannya, kan ada seperti hewan, lobster, sepiting, bintang laut, kerang-kerang. Kalau ada kemasalah harga gimana? Kalau pisaran harga itu dari mulai paling termurah itu Rp3.000 sampai Rp1.200.000. Namun disayangkan akhir-akhir ini, kerajinan kerang laut sudah mulai lesu. Hal tersebut disebabkan dengan sepinya pengunjung pantai Teluk Penyu yang sangat jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Banyak para pedagang yang memilih untuk gulung tikar karena usaha kerajinan kerang tidak laku lagi. Para pedagang yang kini bertahan juga masih terkendala dengan pemasaran hasil kerajinannya. Teluk Penyu kan gresang kayak gini, apa orang-orang mau ke sini mau mengunjungi apa, pohon-pohon rindang pun jarang. Terus itu yang sebelah sana itu daripada mangkrak tempatnya itu dibikin kayak tempat kali jodoh itu dibersihkan. Terus buat arena bermain untuk skipot, terus sepatu roda, PMT, itu daripada nggak dipungsikan, kan eman-eman itu. Para pedagang kerajinan kerang berharap kepada pemerintah agar memperhatikan nasib mereka serta memperbaiki seluruh fasilitas umum dan menyediakan wahana bermain anak maupun mendirikan tempat-tempat selfie yang indah sehingga dapat menarik minat wisatawan dari dalam maupun luar kota.